Assalamualaikum, yuk masak dan jualan bareng saya, Jui Seto Ide jualan kali ini, roti mariam Biasanya roti mariam ini banyak banget yang pesen atau yang beli Di saat mau lebaran, karena biasanya bisa dipakai untuk suguhan Di hari raya, dimakan bareng susu, bareng coklat Dan yang lebih sering disini itu dimakan bareng kari atau rendang Nah, ini nanti caranya gampang banget Bahannya praktis Kalau di total itu tidak sampai Rp30.000 Tapi kalau dijual, satu bijiannya bisa laku Rp5.000 Dan itu dari satu resep ini bisa menghasilkan total lebih dari Rp150.000 Yuk langsung saja ke resepnya Ini yang pertama, pakai susu bubuk 1 saset Kemudian pakai telur, 2 butir Minyak goreng 200 gram atau 200 cc Kemudian garam 1 sendok teh Ini diaduk rata dulu sampai semuanya tercampur rata Nah, setelah semuanya tercampur rata Kemudian tambahkan tepung terigu serbaguna sebanyak 1 kg Aduk sampai tercampur rata Aduk sampai tercampur rata Sampai nanti tepungnya itu jadi kayak berpasir gitu Nah, kalau sudah berpasir kayak gini Sudah tercampur rata Tambahkan air hangat ya Air hangat sebanyak 450 gram Atau 450 cc Diaduk rata sampai kalis Kalau adonannya masih lengket-lengket di tangan kayak gini Ini tandanya belum kalis ya Lanjutkan mengaduk sampai adonannya itu gak lengket lagi di tangan Dan di mangkuk yang dibuat mengaduk juga gak ada Apa adonan yang nempel-nempel Itu tandanya adonannya udah kalis Dan kalau ditarik Itu udah molor banget Nah, kayak gini Ini kalau ditarik itu sudah lentur banget Molor Kalau adonannya udah kayak gini Ini udah siap untuk dipotong-potong Ini jadi 1 kg itu Ketimbang jadi 50 gram Kemudian siapkan telenan atau apa aja deh Yang buat alas untuk motong Kemudian siapkan minyak goreng di mangkuk gitu Nanti untuk celupan setelah dipotong Dibentuk bulat kayak gini Kemudian dicelupkan di minyak Supaya nanti hasilnya itu makin lentur adonannya Nah, kemudian susun di wadah kayak gini Setelah semuanya dipotong Sudah dibentuk bulat-bulat dan diolesi minyak Kemudian tutup rapat dan diamkan selama minimal 1 jam Supaya adonan yang udah dibentuk itu tadi jadi lentur Jadi kalau dibentuk nanti lebih gampang Dan hasilnya itu juga nggak keras nanti rotinya Nah, ini sudah 1 jam Coba lihat ini adonannya udah lentur banget Sekarang kita lebarkan Pakai alas apa aja yang kalian punya Lebarkan setipis yang kalian bisa Nah, ini aku lebarkan kayak gini Kemudian Olesi dengan margarin Ini margarinnya itu kurang lebih sekitar 1 sendok teh ya Boleh diolesi pakai kuas Atau pakai apa aja deh Kalau aku lebih cepat Biar kerjanya lebih cepat selesai Pakai tangan begini aja Setelah tangannya juga udah bersih Udah cuci tangan Jadi diolesin semuanya sampai merata Nah, kalau sudah rata Kita gulung Memanjang kayak gini Ini proses menggulung Proses membentuk seperti ini Yang membutuhkan kesabaran Jadi roti mariam ini sebenarnya bahannya Simple banget Tapi prosesnya ini loh yang butuh kesabaran Nah, setelah digulung Kemudian disusun kayak gini Dan digulung sampai semuanya selesai Nah, kemudian Jangan lupa ditutup ya Supaya adonannya nggak kering Kemudian Dari yang pertama digulung itu Langsung dibentuk kode kayak gini Jadi ditarik sepanjang mungkin Kalau aku pakai ukuran tampah kayak gini Aku tarik sepanjang mengelilingi tampah Kemudian digulung kayak gini Digulung dengan arah yang berlawanan Kalau sudah ketemu di tengah Kemudian dilipat atau ditumpuk Nah, kayak gini Ini langsung ditumpuk Kemudian Taruh dan diamkan Biarkan aja sambil nunggu Ini nanti selama proses kan Pasti bakalan lama Nunggu yang lain dibentuk itu Bakalan butuh waktu sekitar 1 jam lebih Nah, nanti nggak usah Didiamin lagi langsung nanti kita goreng Jangan lupa selama proses itu Ditutup adonannya Supaya nggak kering Gulung semuanya sampai selesai Kemudian potong kertas minyak Jadi 1 lembar kertas minyak itu dipotong jadi 4 Kemudian dijadikan alas untuk neken-neken roti mariamnya ini Ini roti yang digoreng itu yang pertama kali kamu bikin ya Supaya yang lainnya berproses nunggu biar lentur dulu Jadi yang pertama kali dibikin itu yang pertama kali digoreng juga Supaya yang lainnya punya waktu untuk diistirahatkan gitu Ditekan-tekan pakai tangan aja Nggak usah pakai rolling pin Supaya nggak terlalu keras Kemudian panaskan wajan Boleh teflon Boleh wajan aluminium Yang penting wajannya nggak lengket aja Pakai api kecil Kemudian ditekan-tekan pakai Sepatula atau pakai sutil kayak gini Ditekan ini hanya untuk membentuk Supaya dia bulatnya sempurna aja Nah, kalau kalian mau dijual dalam bentuk frozen Setelah dimasukkan Terus dibalik Dan bentuknya sudah sempurna Sudah nggak Apa namanya Kembali lagi Misalkan kalau ditekan dia sudah nggak Lentur lagi Nah, itu langsung diangkat aja Jadi kalian gorengnya setengah matang aja Jangan sampai Warnanya berubah ke coklatan Itu langsung aja diangkat Nanti Kalian bisa Dimasukkan ke dalam plastik Dan disusun Biasanya satu plastik itu isinya bisa 10 Bisa 5 Nah, dari situ kalian bisa jual Per satu bijinya itu 5 ribu Nah, kalau ini karena Mau dijual dalam bentuk matang Jadi, aku gorengnya sampai ada kecoklatan Di bagian luar kulit rotinya Dan cara gorengnya Bisa dengan Diletakkan pakai sutil kayak yang pertama tadi Bisa juga pakai tangan Kayak yang kedua ini Nah, kalau aku sih lebih Cepat selesai sebenarnya Langsung pakai tangan gitu Jadi kerjaannya itu langsung Satset-satset Biar cepat selesai Dan nggak butuh waktu terlalu lama Nggak ribet juga Nah, kalau mau dijual Dalam bentuk frozen Kayak gini itu langsung diangkat Nggak usah nunggu kecoklatan Nanti disusun di dalam plastik ya Dan ini dia hasilnya Ini untuk 1 kg tepung terigu Itu menghasilkan 30 buah roti mariam Dengan berat per adonan itu 50 gram Dan ini kalau kalian jual 5 ribuan per biji Itu bisa menghasilkan uang sebanyak 150 ribu Hasilnya bisa beberapa kali lipat Bahannya simple banget Yang dibutuhkan itu hanya Kesabaran saat bikinnya aja Tapi kalau kalian udah terbiasa bikin Bakalan gampang banget itu nanti Dan ini hasilnya Coba lihat Lentur nggak keras Jangan lupa Proses Didiamkan selama 1 jam itu penting Jadi jangan di skip Dan ini enak banget Dinikmati dengan Susu Kalau anak-anak biasanya Lebih suka pakai susu Kayak gini Atau bisa juga pakai coklat glas Kayak gini Ini enak banget Anakku suka banget Yang pakai coklat sama susu Nah kalau orang-orang dewasa Biasanya untuk sukuan lebaran Itu mereka makanya Menggunakan Opor Kare Atau rendang Jadi Bisa dijual Untuk lebaran kali ini Bisa jadi ide jualan buat kalian Gimana Bisa kan Udah Mantap mau jualan Makasih udah nonton Assalamualaikum Sampai jumpa di video